Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di koin logam channel halo sobat youtube semua apa kabar hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu koin 1 sailing inggris penerbit britania raya inggris raya wilayah seberang laut britania dan ketergantungan kerajaan ratu elisabeth II 1952 sampai dengan 2022 ketika koin sirkulasi standar tahun 1954 sampai dengan 1970 nilai 1 sailing atau 1 per 20 mata uang ponsterling 1158 sampai dengan 1970 komposisi tembaga nikel 75% tembaga dan nikel 25% berat 5,66 gram diameter 23,5 mm ketebalan 1,7 mili bentuk bulat teknik giling di britania raya sailing adalah koin yang digunakan sejak masa pemerintahan henry 7 hingga di desimalisasi pada tahun 1971 sebelum di desimalisasi ada 20 sailing untuk pound dan 12 fans untuk sailing sehingga menjadi 240 fans untuk pound pada demi desimalisasi sailing diganti oleh pecahan 5 fans desimal yang awalnya memiliki ukuran dan berat yang sama serta memiliki nilai yang sama kata sailing berasal dari sailing sebuah istilah akuntansi yang berasal dari zaman anglo sekson yang dianggap sebagai nilai sektor sekor sapi di ken atau seekor domba di tempat lain uang inggris pada tahun 1816 sailing di standarisasi dengan berat 5,7 gram dan diameter 24 mili pada tahun 1920 bersama dengan koin nasional lainnya kandungan perak dikurangi dari 92,5% sterling menjadi 50% dan pada tahun 1947 menjadi tembaga nickel murni koin sailing yang diterbitkan hampir sepanjang abad ke 20 memiliki ukuran dan berat yang hampir sama dengan koin 1 desi Dutch mark jerman cukup mirip sehingga dapat ditukar dengan mesin yang di operasionalkan dengan koin ini mencerminkan nilai tukar sebelum perang dunia pertama sebesar 20 mark untuk 1 pound pada akhir sejaran sailing nilainya 6 kali lipat pada masa pemerintahan Elizabeth II, sailing di cetak dengan lambang tiga singa inggris secara teknis tiga sofa macan tutul dan lambang singa skotlandia yang merajalela di desimalisasi ada 20 sailing untuk 1 pound dan 12 pens atau 1 sailing dan dengan demikian 240 pens untuk pond 2 koin dalam mata uang beberapa sailing juga beredar saat ini mereka adalah florin 2 sailing yang mengadopsi nilai 10 pens baru 10 pens pada tahun 1971 dan mahkota 5 sailing koin inggris non bullion dengan denominasi tinggi yang beredar pada desimalisasi seling akhirnya yang dikeluarkan untung diadarkan bertanggal bertahun 1967 meskipun berikutnya dikeluarkan sehingga bagian dari set kolektor bertambah bertahun 1970 pada tahun 1968 5 pens desimal baru awalnya disebut 5 pens baru dengan berat dan spesifikasi yang sama nilai mungkin mulai mengganti sailing dan mewarnai nama selang sailing yaitu bub sailing dan florin tetap beredar bersama koin 5p dan 10p hingga 1990 ketika koin 5p dan 10p lebih kecil diperkenalkan demikian informasi satu koin sailing inggris semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat youtube semua jangan lupa like, subscribe, dan komen nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas dari berbagai negara di dunia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih